Kalimantan Barat memiliki populasi Tionghoa terbanyak kedua di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, populasi orang Tionghoa di Kalbar mencapai 358.450 jiwa pada tahun 2010. Populasi Tionghoa terkonsentrasi di kota seperti Pontianak, Singkawang, dan Ketapang. Pada abad ketujuh, hubungan antara Tionghoa Daratan dengan Kalimantan Barat itu sudah ada. Hubungan tersebut terjalin jauh sebelum gelombang besar migrasi Tionghoa pada abad-abad berikutnya. Setidaknya ada tiga gelombang migrasi Tionghoa ke Kalimantan Barat. Gelombang pertama datang dari pasukan dinasti Yuan. Mereka adalah orang Tartar dan Han yang menyerang Jawa atas perintah Ku Bilai Han pada tahun 1292-1293. Dalam perjalanan ke Jawa, mereka sempat merapat ke Kalimantan Barat sebagai tempat persinggahan. Namun, perjalanan ke Jawa membawa petaka. Kekalahan mereka di tangan Raden Wijaya membuat mereka harus siap dikenai hukuman pancung oleh Raja Sang Han. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk membelot dan menetap di Kalimantan Barat. Sementara itu, gelombang kedua datang dari awak kapal Laksamana Cenghoa pada periode 1405-1433. Laksamana Cenghoa pernah melakukan tujuh kali ekspedisi ke Nanyang atau Asia Tenggara. Menurut legenda, beberapa dari mereka menetap di Kalimantan. Sementara itu, gelombang ketiga dan terbesar terjadi pada tahun 1740-1760. Kedatangan tersebut tidak lepas dari penemuan emas di Munteradu. Kala itu, Sultan dari Sambas dan penembahan kerajaan mempawah mendatangkan orang Tionghoa untuk menjadi tenaga penambang di sana. Posisi Munteradu tidak dapat diakses melalui laut. Untuk mentransportasikan hasil tambang, orang Tionghoa harus melalui desa pesicir bernama Singkawang. Orang Tionghoa terkesima melihat desa ini. Bagi mereka, posisi Singkawang memiliki Feng Shui yang bagus karena memiliki gunung, sungai, dan lautan. Mereka menamakan Sun Hyu Yong yang secara literal berarti Gunung Nguara Laut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi yang kita lewati ini adalah pemukiman warga Tionghoa yang menetap di perkampungan pedalaman sini. Nah, dari sini nanti kita akan melewati jalan yang masih belum di Corbeton di depan kita. Oke, teman-teman. Kemudian kita sudah sampai di pertengahan perkampungan yang ada di sini, yang dihuni oleh masyarakat Tionghoa. Oke, ini ada sungai semacam ini. Nah, ini sungainya. Ini ada apa nih? Ada tempat pemujaan mungkin di sebelah situ. Oke, kita mau cumanannya sama warga. Nah, di sini ada simpang yang ke arah sana. Ada beberapa rumah. Di sana juga ada beberapa rumah. Nanti kita akan menuju ke arah sana terlebih dahulu. Saya kurang tahu di sana rame rumah atau enggak yang kita akan tuju ke sana dulu terlebih dahulu. Oke, ini kalau kita lihat suasana perkampungannya kurang lebih semacam ini. Banyak pepohonan kelapa ya, Sok. Ya, di sini Sok. Banyak kelapa. Terus ini ada pohon binang. Tapi kalau nggak salah sekarang binang lagi turun, Sok ya. Ini ada apa namanya? Perahu juga kita bawa ke mana perahu ini? Oh, tidak bisa pakai. Jadi kalau kita mengeluarkan ini lewat jalur depan situ itu ya? Kayak ada parit gitu. Sungainya ke mana? Sungainya di mana? Oh, sampai pasar sana. Iya. Jadi biasanya ini dipakai untuk membawa apa? Membawa hasil taninya atau hasil kebun di sini ke apa? Iya. Oh. Iya. Ini kalau saya ingin masuk ke yang rame rumah begitu ke mana, C? Sebelah sana rame rumah. Iya. Nanam apa saja di sini, C? Langsar kelapa. Biasanya yang menghasilkan itu apa? Kelapa. Kelapa dijadikan apa biasanya? Biasanya. Biasanya bikin minyak. Oh, rata-rata bikin minyak. Jadi kita jual itu minyak kelapanya gitu ya? Kita jual di bijinya. Oh, bijinya. Oh. Olah di sana. Iya, nanti bikin minyak begitu katanya ya. Kalau Cece memang dari dulu tinggal di sini? Kita punya marga apa, C? Lim. Kalau suami, marga apa? Suami. Oh, lim juga. Jadi memang hari-hari kalau yang di pedalaman di sini, penghasil kelapa ataupun, apa namanya? Apa? Pinang. Ini pinang termasuknya. Ini hasil pinang nih. Sekilo berapa sekarang pinang? 37. 37. Termasuk murah? Murah. Oh, murah ya? Dua maksudnya 20. Wow. Sekarang turun. Turun drastis ya kalau 3700 dari 20. Ini kebetulan kemarin kalau nggak salah di kota kecamatan namanya Segedong ada acara robo-robo juga ya? Masih ada tuh. Oh, sekarang masih ada. Jadi acara itu dilaksanakan oleh warga Bugis gitu ya. Masalah ya. Oleh warga Bugis yang ada di Kalimantan Barat. Ini namanya parit lintang. Jadi ada parit bujur, ada parit lintang begitu ya? Parit parit bujur. Kalau di sini nggak ramai kalau di sana. Yang arah dalam sana? Dari sini kan seti. Di sana kemampuan. Oh, begitu. Ya, nanti kita coba ke sana. Ini kan masih-masih yang bakal ikut kebun. Kalau jalan masih kayak gitu ya, Cia? Masih belum ada aspal gitu dari dulu. Setengah aja kayak gini. Nanti di sana kan ada aspal. Oh, di sana ada aspal. Oh, di ujung sebalik. Oh, sampai burun nih tembusnya? Iya. Oh, iya-iya. Jadi ini nanti tembus sampai burun. Oke, Cia. Makasih ya, Cia. Saya lanjut. Nanti izin untuk YouTube nggak apa-apa ya? Oke. Pernah lihat. Udah pernah lihat? Oh, iya. Kita mau masuk lagi ke sana. Oke, makasih. Oke, jadi seperti ini kira-kira suasana perkampungannya. Kalau listrik, saya perhatikan sudah ada. Listrik sudah ada ya, Cia? Listrik, listrik. Ada listrik. Listrik sudah ada. Lalu, teman, apa namanya? Jalannya yang di sekitaran sebelah sini, ini masih jalan tanah. Ini kelihatan masih jalan tanah semacam ini. Ya. Ini sekali lagi masuk parit bintang. Penghasilan mereka di sini adalah dari hasil pohon kelapa atau buah kelapa. Terus ada juga ini, pinang. Terus tambah lagi pisang. Jadi hasil dari sini dibawa ke kota kecamatan, di segedong sana. Nanti bisa dipakai untuk belanja yang lain. Misalnya hasil dari kelapa dijual berapa nanti sekalian. Di sananya untuk belanja kayak semacam sembako. Oke, yang sebelah sini saya perhatikan masih jalan biasa. Masih tanah. Ini yang sebelah sini Alhamdulillah kayaknya udah jalan corbeton. Nah, kayak gini. Oke, nih. Jadi kalau kita lihat semacam ini. Ini yang disebut area parit bintang semacam ini. Tadi yang punya asuk tadi punya, apa namanya, motor air atau perahu. Yang dilewati jalur ini. Sampai sini. Terus nanti ke arah kanan. Bisa tembus sampai sana, ke dekat dengan pekong tadi atau kelenteng tadi. Nanti ke kiri. Sampai ke pasar segedong. Nih, gila-gila. Kita lanjut jalan menuju ke arah sana. Katanya ini bisa sampai tembus ke arah purun. Kalau misalkan kita jalan terus sampai sana. Oh, Bang. Kalau ke ini parit rintang, bener kah? Parit rintang bujur. Bujur. Kalau tembusnya sana sampai mana? Purun. Purun. Ini asuk mau ke mana asuk? Ke toko. Kita tinggalnya di sini juga. Wah, berarti ini kalau sampai sana jalannya masih kayak gini terus, sok. Masih jalan, apa namanya? Alah, tanah begini ya. Tanah kuning. Tinggal di sini dari dulu, sok. Dari dulu. Kerja apa? Kerjanya? Kerbun. Kerbun kelapa begitu ya? Kerbun kelapa. Oh, namanya siapa? Biasa orang sebut sih namanya AO ya? AO. Oh, memang asli orang sini ya? Asli orang sini. Orang sini. Ini kalau pergi ke pasar pakai apa namanya? Pakai sepeda. Sepeda, ontel kayak gini. Pulang pergi. Tidak panas gak, sok? Tidak pakai baju, sok? Tidak biasa kayak gitu. Iya. Oh, biasa di ladang ya? Jadi sudah terbiasa panas kayak gini. Tidak masalah ya, sok ya? Ini. Mau jalan untuk beli apa gitu. Masih ya? Iya, iya, iya. Jadi masuk sana nanti bisa ketemu rumah-rumah ya, sok? Iya, iya. Tapi kalau diadakan sini banyak warga Tionghoa semua ya? Tionghoa. Sayangnya jalannya masih jalan tanah ya di sini ya? Oh, sekarang harga pinang turun. 3.500. Kelapa juga kurang sekarang? Itu bidang paling paling 1.200. Gana, buahnya yang dihasilkan? Oh. Kena banjir. Oh, gitu ya? Pengaruh berarti banjir itu ya? Iya. Jadi kalau gitu. Saya dari Pontianak, dari mana namanya? Sungai Raya. Saya pengen lihatkan kampungnya untuk YouTube. Lihatkan suasananya gitu. Tidak. Oke Pak, makasih Pak ya. Saya lanjut jalan ya. Oke, kita mau coba lihatkan perkebunan kelapanya. Memang sesuai apa namanya yang tadi diceritakan sama Asuk di jalan tadi. Kelapanya sudah mulai kurang bagus hasilnya. Ini kalau kita lihat, kita coba dekatkan. Biasanya kalau yang bagus ini satu pokok itu bisa sampai puluhan untuk kelapanya. Ini hanya satu yang tumbuh atau yang berbuah. Jadi memang untuk pendapatan dari kelapa juga sudah mulai menurun untuk di sini, di daerah perkampungan sini. Terus kalau tadi dibilang pinang hasilnya, kalau pinangnya saya rasa hasilnya bagus tapi harganya sudah turun drastis. Hanya 3.500 sampai 3.700. Satu kilonya pinang. Nah ini, kira-kira semacam ini. Itu di sebelah sana ada rumah juga. Jadi mereka ini hidupnya berada di perkebunan bisa dikatakan. Atau di ladang. Masing-masing rumah itu nanti belakangnya sudah menjadi kebun milik rumah yang ada di depan sini. Mereka punya lahan, mereka punya kebun itu tidak jauh dari rumah. Masing-masing rumah belakangnya sudah masuk perkebunannya masing-masing. Ini ada rumah yang di sini juga. Mana tadi? Ya, itu di depan sana ada. Oke, kita langsung masuk lagi ke dalam sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! YouTube, pengen masuk perkampungan. Masuk rumah-rumah sana? Iya! Oke! Ini sudah di tengah-tengah perkampungan. Saya coba melihatkan di tepian sungainya. Sungainya agak cernih. Tapi bisa dikatakan ini yang disebut dengan air gambut. Oh iya, coklat bukan cernih, coklat airnya, air gambut. Itu ada yang mandi di sungai juga. Ini kita mau coba nanya sama cek cek itu. Jadi rumahnya sebagian ada yang di sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, tapi agak sedikit berjauhan. Saya kalau lihat rumahnya agak jauh-jauh ya, memang di sini rata-rata gitu? Iya, karena ada kebun masing-masing. Oh, jadi mereka nempati rumah itu berada di kebunnya masing-masing begitu? Tapi kan kebun orang, kalau jalan lagi ke sana kan kebun orang. Jadi kalau di depan kita ini ada rumah, nanti belakangnya itu berarti sudah punya, kita kebunnya begitu, rata-rata semacam itu. Jadi kalau dilihat memang tidak serapat seperti yang kita lihat di kota ya, ibaratnya ya. Ya, di sini kan memang rumahnya agak jarang-jarang. Agak jarang-jarang gitu. Kalau mau beli apa kan harus ke pasar juga. Ke pasar juga. Terus termasuknya agak sepi ya, mungkin kalau malam terasa sekali sepinya di sini. Iya, memang sepi. Tapi kemarin-kemarin kan ramai, karena robo-robo. Ada robo-robo kemarin. Kita kalau acara robo-robo ikut datang nonton juga. Itu banyak yang orang dari, mungkin orang Bukis. Aslinya orang Bukis yang ngadakan tuh ya. Nanti orang Melayu yang lain, orang Cina, orang Tionghoa juga ikut datang begitu. Iya, kita nonton juga. Nonton juga acaranya. Kan setahun sekali juga. Setahun sekali gitu. Soalnya setahun sekali kan jarang-jarang ada juga. Terus kalau ada acara Cap Gomeh, kita arahnya kemana? Cap Gomeh. Cap Gomeh sih kebanyakan ponti. Oh, ponti anak? Yang paling pusatnya itu Singkawang. 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 Ya, kalau kita punya pekong atau kelenteng di depan sana itu kah? Yang di Palit Bujur itu, yang Simpang itu? Iya. Kalau di sekitar sini nggak ada? Ada. Jalan lagi. Ke sana masuk lagi? Ada tetung juga di situ. Oh, ada tetung juga di situ. Terus jalan ke Purun juga ada pekong juga. Oh, pekong juga. Setiap kampung. Setiap kampung kan masing-masing ada pekongnya. Ada pekongnya. Tergantung kita juga yang mau sembahyang kemana. Tergantung dari kita juga. Iya. Kalau orang sini sebagian sebagai petani kebun kelapa begitu? Iya. Termasuk kamu? Saya nggak. Saya cuma menantu di rumah. Oh, menantu di rumah sini. Tapi suami yang kerja? Iya, suami yang kerja. Kalau istrinya atau perempuannya jarang yang pergi ke kebun. Harus-harus anak antar sekolah-sekolah ke sini juga jauh. Oh, gitu ya? Mau sampai berapa lama? Di sini, ujung sana baru ada sekolah. Oh. Sekolah di situ. Oh, gitu. Jadi kita antar jemput untuk anak itu. Soalnya sekolah di sini, kalau orang yang kebanyakan tinggal di sini juga nggak bisa sekolah di pasar punya. Kenapa? Jona. Oh, jona. Oh, begitu ya? Iya. Masing-masing punya zona tempat sendiri-sendiri ya? Masing-masing. Jadi kalau kebanyakan orang lari ke pasar sekolah, SD sana nggak ada murid nanti. Oh, betul. Karena di sana paling banyak muridnya cuma 16 orang. 16 orang. Nah, sebetulnya kalau kita ukur jaraknya mungkin lebih dekat dengan yang ada di pasar. Kalau jarak ukur sih kurang lebih. Oh, kurang lebih. Kalau di sini kan agak susah jalannya. Iya. Oh, begitu. Kalau pasar agak enak. Jadi kita ikuti zona yang berlaku di sini. Mau nggak mau kita melewati jalannya agak susah yang ada di depan sana. Nah, ya. Nah, ya. Nah, Vincent jalan lagi dulu es. Ini sekarang jalan kaki. Oh, gitu. Kalau naik sepeda. Naik sepeda. Namanya siapa? Kalau boleh tahu? Suryani. Suryani. Kita punya marga apa? Kan Uci? Saya punya marga Jap. Jap. Suami saya marga Eng. Suami marga Eng. Kalau bahasa yang dipakai, pakai bahasa Tionghoa Haka atau Kek atau Tioju. Hah? Kek. Kalau dari orang tua saya campuran? Campuran antara Kek sama Tioju. Kalau Haka kan... Singkawang. Kalau Tioju kan Pontianak gitu ya rata-rata ya. Kita punya campuran Kek sama Tioju. Tapi bahasa dua-duanya paham sungah. Saya bisa dengar tapi enggak terlalu bisa mama. Yang Tioju? Kalau Kek rata-rata hari-hari mungkin ya. Oh, begitu. Kalau anak saya kan kebanyakan saya ajarin Indo. Oh, bahasa Indonesia anaknya. Itu susah. Iya, betul-betul. Kalau di sini saya kalau kita pakai bahasa Kek terus. Sekolah tuh susah anaknya. Sekali jalan kan Kek terus. Iya, betul-betul. Mana anaknya? Di dalam. Le, siapa namanya Le? Sini Le? Samuel. Samuel. Untuk jajan nih, Samuel. Mana tadi? Samuel lah. Samuel. Iya. Untuk jajan kamu nanti. Jajan. Kamu kelas berapa? Oh, kelas tiga. Iya. Oh, siapa itu satunya? Kakaknya. Oh, ini kakaknya. Oh, tiga beradik. Yaudah. Oh, yang kecil masih tidur. Oke. Ce, makasih ya, Ce, ya. Soalnya mereka tadi baru kurang dari gereja. Oh, gitu ya. Ini hari apa? Ini hari Sabtu? Enggak, mereka ikut ke PPA. Soalnya di sini kan, untuk orang Tiongla kan gak ada yang ngajar ya. Oh. Gak ada gurunya. Gak ada gurunya. Jadi mau ngomong kita bawa ke sana juga. Ke pasar sana? Iya kan ada PPA. Iya, PPA. Tau, tau. Enak saya ikut di situ. Jarak ini sih lumayan juga sih ke sana. Eh sih, itu burung hilang, apa? Burung punya orang. Pandai masuk. Nih, sangkarnya. Nah, itu jatuh, apa? Keluar itu gak apa-apa? Tandai burung sendiri. Soalnya jinak. Nanti dia balik lagi gitu ya? Balik sendiri. Saya pikir itu burung liar atau? Kalau di petak juga lari terus, percuma. Iya. Jadi nanti balik lagi, udah jinak ya? Udah jinak. Jinak. Iya. Ke Pulau Batu Ampar lagi, Bang. Siapa? Bang. Oh iya. Kita tahu Batu Ampar? Saya asal saya sana. Oh, di Batu Ampar kita? Iya. Oh, di mana itu? Yang Padang Tikar? Oh, Kemuning. Kemuning Cina. Oke, jadi Padang Tikar atau Batu Ampar itu perjalanan dari sini sampai sana kurang lebih sekitar satu malaman. Gitu ya. Luar biasa jauhnya. Kita akan melewati sungai ya. Menyusuri sungai. Laut juga. Melewati lautan. Awalnya dari sungai dulu, dari kubur raya. Semenjak-menjak disini udah gak pernah pulang lagi. Gak pernah pulang lagi? Ya, mudah-mudahan nanti yang di, mana namanya? Kemuning Cina, yang di daerah Batu Ampar. Lihat kamu, bisa merasakan apa? Melepas rindu istilahnya. Oh, begitu. Yang penting disini sehat-sehat semua kan, Cik? Sehat-sehat. Saya udah dua kali sih di, mana namanya? Kampung Kemuning Cina itu, yang ada di Batu Ampar. Dulu kan jalurnya agak susah. Sebenarnya masih tanah itu. Tanah, iya, tanah apa namanya? Saya masih tanah lek. Kalau sekarang kan udah berubah banyak. Ya, sekarang. Ada kembun kelapa. Betul. Rumah wale. Iya, betul. Jalan semen. Semen. Dulu kan enggak. Waktu kecil kamu berarti disana itu susah lah mau keluar masuk. Jalannya masih banyak becek. Jalan juga jauh. Oh, iya, iya, iya. Pagi ramai-ramai. Kalau enggak kan sendiri mana berani lewat jalan yang sepi, enggak ada rumah orang. Kalau dulu kan kalau lewat jalan sana kan agak jauh. Kalau sekarang kan lewat jalan lama. Iya, betul. Kan jalo waktu saya lihat di... Oh, kan kalau lewat jalonya udah beda. Udah beda itu. Kalau dulu katanya mau pergi ke Padang Tikar aja, kita harus melewati laut dulu, C. Harus pakai laut. Laut. Tapi sekarang udah jalan tengah. Jalan darat itu meskipun. Tapi udah lumayan udah. Enggak tanah. Maksudnya udah pakai jalan semen, corbeton. Kalau dulu kan enggak. Ini termasuknya masih belum ya. Depan rumah kita belum. Cuma di depan saja. Yang di sebelah sana udah corbeton. Ini mungkin ya ke depannya tetap ada pembangunan. Mudah-mudahan ya. Kalau di ujung juga udah semen. Sudah ada? Oh, udah semen. Kalau di ujung dari mulai sebelum sampai sekolah udah semen, sampai ke ujung udah semen. Oh, begitu. Nggak menunggu asfalnya saja. Iya, mudah-mudahan nanti sampai sini juga. Udah-mudahan baru asfal kemarin. Oh, yang depan sana masih agak lengket. Baru asfal. Iya, baru asfal tuh. Iya, pantusan masih agak lengket gitu. Iya, baru asfal. Kalau sini masih belum. Iya. Kalau hujan juga susah. Susah. Iya, nanti kapan-kapan kalau ada waktu, ada rezeki, main ke batang, apa? Mana? Batu Ampar. Batu Ampar. Terima kasih ya, Aceh ya. Oke, jadi teman-teman sedikit saya lihatkan tadi suasana perkampungan warga Tionghoa yang ada di kejamatan Segedong. Ini masuk jalan Parit Lintang, Bucur. Iya, Parit Lintang, Bucur. Masuk ke jamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Di sini untuk sebagian besar warganya sebagai petani kebun kelapa. Rata-rata dari punya rumah, masing-masing rumah, nanti belakangnya itu udah punya masing-masing warga Tionghoa yang ada di sini. Jadi tempatnya itu bukan menjauh ke tempat lain, tapi rumah di depan, belakangnya udah langsung perkebunan kelapa. Di samping kebun kelapa, dia, mereka biasanya mendapatkan hasil dari pinang, kemudian pisang. Pokoknya lengkaplah di sini, hasil, apa namanya, perkebunan terutamanya. Kalau padi ada nggak, Aceh? Padi? Padi nggak ada. Padi nggak ada di sini ya? Kalau padi sih kebanyakan orang bertani sih... Di luar? Di dekat turun. Oh, banyak. Karena di sana kan mayoritas lahan lebih besar dan lebih dekat dengan air. Air, jadi bisa untuk dipakai bertani, apa namanya, padi gitu ya. Kalau di sini kan mayoritasnya kelapa. Udah kelapa, iya. Kalau mau kan susah, tanahnya agak keras. Agak keras di sini. Jadi seperti itu, mereka pendapatannya semacam itu. Kalau padi kayaknya masih jarang atau bahkan tidak ada mereka bertani atau menanam padi, begitu kira-kira. Gitu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Aceh. Saya ejen untuk YouTube ya, Aceh. Terima kasih telah menonton video ini.